Intro Ribetnya kontrak baru Ronald Koeman di Barcelona Dipenuhi syarat termasuk Messi mainkan dua pemain paling dibenci Ronald Koeman dihadang sejumlah syarat untuk mendapatkan kontrak baru di Barcelona Sejumlah syarat ribet termasuk memainkan dua pemain yang dibencinya harus terpenuhi Ronald Koeman telah menjabat sebagai pelatih Barcelona sejak musim panas 2020 Musim 2021-2022 adalah tahun kedua Ronald Koeman menjabat sebagai pelatih sekaligus menjalani kontrak terakhir di Barcelona Kontrak Koeman bersama Barcelona diketahui bakal habis pada Juni 2022 Sejak ditunjuk sebagai internador, pelatih asal Belanda tersebut baru mempersembahkan gelar Copa Dere musim lalu Musim ini menjadi tantangan tersendiri bagi Koeman lantaran Barcelona telah kehilangan Lionel Messi yang memilih gabung dengan Paris Saint-Demain Ditinggal oleh kapten sekaligus pemain paling ikonik di Cop Tidak membuat perjalanan Barcelona mengarungi Liga Spanyol buruk Dalam tiga pertandingan awal, Sergio Busquets CS tercatat masih tidak terkalahkan Barcelona berhasil mencatatkan dua kemenangan dan satu hasil imbang dari tiga laga perdana Liga Spanyol Hasil tersebut menempatkan Barcelona di posisi empat, sejajar dengan Real Madrid, Sevilla dan Valencia yang sama-sama mengoleksi tujuh poin Awalan yang mulus di awal musim rupanya disebut-sebut tidak menjamin masa depan Koeman di kursi pelatih Meski demikian pihak El Barca telah menegaskan jika mereka telah berniat untuk memperpanjang kontrak Koeman Namun Presiden Barcelona Joan Laporta diketahui telah menghadirkan sejumlah syarat bagi pelatih berusia 58 tahun tersebut Jika ingin mendapatkan tambahan masa bakti di Kemno Dinasih dari bolaspot.com dari Marca Salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi adalah menjuarai Liga Spanyol musim ini Satu syarat lainnya yang cukup ribet dan harus dipenuhi oleh Koeman adalah memainkan dua pemain yang paling dibencinya Yaitu Riqui Puig dan Samalumtiti Riqui Puig dan Samalumtiti sudah dikenal tidak masuk rencana Koeman sejak tiba di Kemno musim panas tahun lalu Riqui Puig tidak bermain di bawah asuar Ronald Koeman Tetapi pelatih asal Belanda itu bukanlah pelatih pertama yang meragukan kemampuan gelandang muda itu Koeman telah menjelaskan alasannya untuk tidak menyukai Puig Mantan pelatih Everton tersebut tidak senang dengan kelakuan Puig yang terlalu mengumbar perkara internal klub kepada media Namun Koeman harus berpikir ulang untuk menyingkirkan Puig lantaran sang pemain adalah sosok yang disenangi oleh Laporta Hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang Umtiti Koeman menghargai bagaimana dia telah bekerja keras untuk pulih Tetapi bekasal Perancis tidak berada pada level yang diputuhkan untuk menjadi starter di Barcelona saat ini Baru-baru ini Umtiti telah bertemu empat mata dengan Laporta Dan memohon agar dirinya tidak dijual oleh El Barca Dan berupaya untuk memberikan yang terbaik di dalam klub Laporta pun luluh dengan permintaan Umtiti Yang disebut-sebut telah mengemis dan berorekan air mata ketika memohon kepadanya agar tetap dipertahankan Sergio Aguero ungkap perbedaan latihan di Barcelona dan Manchester City Sergio Aguero telah berbicara tentang perbedaan antara pelatihan di Barcelona dan matan klubnya Manchester City setelah pindah ke Kemno musim panas ini Striker itu menghabiskan satu dekade bersama The Citizen sebelum pergi dengan status bebas tracer dan kembali ke La Liga bersama Barcelona Aguero menganggap banyak hal berbeda di Kemno dan memberikan beberapa komentar yang cukup menarik tentang sesi latihan Di City kami tiba satu setengah jam sebelum latihan dan di sini setengah jam sebelumnya katanya Saya berkata saya akan datang setidaknya satu jam sebelumnya dan mencoba pergi ke gym atau melakukan beberapa hal Tetapi tidak ada orang di sana semuanya tutup sial Striker tersebut saat ini sedang dalam proses pemulihan dari cedera Betis tetapi masih belum diperkirakan akan kembali untuk sementara waktu Diperkirakan kita mungkin harus menunggu hingga akhir Oktober atau awal November untuk akhirnya melihat Aguero melakukan debutnya di Barcelona Bintang Barcelona Des dipaksa keluar karena cedera pergelangan kaki Back Barcelona Sergino Des dipaksa keluar dari pertandingan kualifikasi Piala Dunia Tim Nasional Amerika Serikat Dengan Kanada pada hari Minggu karena cedera pergelangan kaki Des keluar pada menit ke-44 setelah awal yang cukup bagus Sebelumnya cedera beberapa saat kemudian sebelum turun minum dalam pertandingan yang berakhir imbang satu-satu Setelah pertandingan sampelati Greg Belharter mengklarifikasi bahwa Des mengalami cedera pergelangan kaki yang membuat statusnya diragukan Untuk tampil pada kualifikasi Rabu di Honduras Ini menjadi malapetaka berikutnya bagi Ronald Koeman yang telah ditinggal pergi oleh beberapa squad utamanya Meskipun masih ada Sergio Roberto pada posisi tersebut namun tipe permainan kedua pemain ini sangatlah berbeda Kehadiran Des di squad utama juga dapat membantu serangan Barcelona menjadi lebih tajam dengan manuver yang sering dilakukannya Belum main untuk Barcelona, Sergio Aguero sudah dapat pengalaman buruk Sergio Aguero belum tampil untuk Barcelona pada musim 2021-2022 karena cedera Dalam masa pemulihan, Aguero justru mendapatkan pengalaman tidak menyenangkan Sejak pindah ke Barcelona, Aguero selalu merasa kesulitan untuk beradaptasi di jalanan Bahkan pemain berusia 33 tahun itu merasa tidak terbantu ketika dirinya sudah menggunakan GPS Saya melewati jalan utama dan GPS memberitahu saya untuk berbelok kanan Tetapi ketika saya tiba dan saya harus berbelok ke kanan, saya harus menarik ke kanan bukan? Ujar Aguero, gerasi dari Sportbible Senin 6 September 2021 Ya, mereka membunyikan klakson, tapi aku akan berbelok kanan tanpa pemain Manchester City itu dengan sedikit kesal Aguero pun mengungkapkan bahwa dirinya pernah bersitegang dengan supir taksi di jalan Stryker itu menyebut dirinya selalu bingung ketika harus berkendara di Barcelona Seorang supir taksi memarahi saya dan saya mengatakan kepadanya Tapi jika saya akan berbelok ke kanan, saya harus berbelok ke kanan Dan dia memberitahu saya, tidak jalur anda ada di sini, ucap Aguero Dan saya berkata, tetapi jika saya harus berbalik ketika saya berbalik Jika anda datang, anda akan menabrak saya Saya bersumpah, entah saya buruk atau jalanan di sini yang buruk Bagi saya, mereka salah ujarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.